Seorang oknum polisi terekam dalam sebuah video amatir yang diunggah oleh akun Instagram at Romansa Sopir Truk pada Senin 1 November 2021. Video itu memperlihatkan oknum polisi menolak diberi uang damai sebesar 100 ribu rupiah dan menyita satu karung bawang merah yang diangkut di sebuah truk. Akibat kejadian ini, banyak warganet yang mengomentari sikap polisi dalam video tersebut. Dilansir oleh Tribun Jateng.com, video itu memperlihatkan seorang oknum polisi berseragam lengkap bersama sepeda motor yang terparkir di sampingnya. Sepeda motor tersebut merupakan kendaraan yang ia kendarai sebelum memberhentikan sebuah truk yang akan ditilangnya. Diketahui video itu viral di media sosial sesaat setelah diunggah oleh akun Instagram at Romansa Sopir Truk pada Senin 1 November 2021. Video amatir yang direkam oleh seorang Sopir Truk berdurasi 27 detik itu memperlihatkan sebuah karung besar berisi bawang merah sudah di atas motor polisi tersebut. Sementara itu, dalam video yang ditujukan ke warganet tersebut, Sopir Truk menyatakan permintaan maafnya. Ia juga menyebutkan awalnya ia hendak memberikan uang damai sebesar 100 ribu rupiah, namun ditolak. Kemudian dirinya dimintai satu karung bawang merah yang dimuatnya oleh polisi tersebut. Dia mengungkapkan kepada warganet untuk membantu mengkondisikan sikap polisi tersebut supaya segera ditindak tegas. Dia juga mengungkapkan motor yang digunakan oknum polisi dalam video tersebut bernomor A3870MI. Sebagai informasi, video tersebut terjadi di wilayah Tangerang. Setelah diunggah di media sosial, sejumlah netizen memberikan komentar terkait sikap polisi tersebut. Saat ini, polantas tersebut sudah diperiksa oleh propam Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!